Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kisah Kehidupan Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah SWT Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai anda Dan untuk kesempatan kali ini Kami akan berbagi Satu kisah nyata horror yang berjudul Demi Kekayaan Rela Nikahi Jinserat Setelah usahanya bangkrut Akibat amukan masa pada peristiwa hura-hura masal Tahun 1998 Dia akhirnya memutuskan untuk menikahi Jin Ini dia lakukan Demi kembali meraih kesuksesan Dalam perjalanan menjelajahi berbagai pelosok Penulis sempat menemukan kesaksian dari seorang anak manusia Yang telah menjalin hubungan sangat erat Dengan eksistensi bangsa Jin Ya, dalam sebuah tugas liputan Penulis secara tak sengaja mampir ke rumah seorang sahabat Yang sudah lama tak dikunjungi Rasidan namanya Atau biasa dipanggil Johnny Dari sinilah kesaksian yang sulit diterima akal sehat itu bermula Tak seorang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya di masa mendatang Semuanya masih merupakan misteri yang sulit ditebak Begitu juga halnya dengan Johnny Dia tidak pernah menduga Kalau usahanya sebagai seorang petambak udang Dan pemilik dekubur nature terbesar di kotanya Akan jatuh bangkrut Menurut perhitungannya Harta yang dimilikinya telah lebih dari cukup Untuk menopang hidupnya Tapi dia lupa Bahwa perhitungan manusia Kadang-kadang bisa berubah Atas ketentuan ilahi Keadaan telah memporak-porandakan cita-cita dan tatanan kehidupan Johnny Yang telah ditatanya sejak lama Tragedi 12 Mei 1998 Merupakan hari-hari kelabu bagi Johnny dan keluarganya Kerusuhan telah membuat dirinya miskin Toko furniture dan mobil mewahnya yang diparkir di depan tokonya Hangus terbakar Sementara tambak udangnya habis di jarak orang Sedangkan rumah yang ditempatinya sudah bukan miliknya lagi Karena surat-suratnya telah dijaminkan ke bank Untuk modal pengembangan usaha furniture-nya Melihat kenyataan pahit ini Johnny sempat shock Dia tidak menyangka akan musibah yang melanda dirinya Dan memusnahkan semua harta yang selama ini telah dikumpulkannya Hanya dalam sekejap Istrinya Vera tidak kalah shocknya menerima kenyataan pahit ini Dalam kondisi kalut seperti itu Johnny dan Vera datang kepada seorang kiai yang terkenal Sebagai ahli spiritual Kepada sang kiai Mereka berkonsultasi tentang musibah yang dihadapi Orang tua yang bijaksana itu hanya menganggup dan tersenyum Dengan arifnya Dia bertutur Bahwa dibalik semua musibah itu ada maknanya Makna itu bisa bermacam-macam Di satu sisi bisa bermakna cobaan Di sisi lain bisa juga peringatan bagi keluarga Johnny Menurut mata batin sang kiai Selama ini Johnny dan Vera tidak pernah mengeluarkan zakat mal Dan bersedekah Padahal selama ini mereka menerima terus-menerus reseki Dari yang maha kuasa Mereka telah ditutupi oleh penyakit hati Yang dipelit untuk mengeluarkan sedekah dan zakat mal Yang merupakan hak orang lain Terutama anak-anak nyatim Para janda tua Dan kaum dua apa Akibat dari semua itu Maka datanglah peringatan bagi mereka Johnny membenarkan ucapan orang tua yang bijak itu Namun yang terpenting Bagaimana caranya Agar dia tidak diusir dari rumahnya Karena tidak mampu lagi membayar cicilan ke bank Akibat usahanya telah bangkrut Orang tua itu berbisik pada Johnny Memberi solusi mencari uang secara pintas Bersediakah anak Johnny menikah dengan Jin Menikah dengan Jin Bagaimana mungkin Tanya Johnny Apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin Kalau Allah mengendakinya Menurutnya persyaratannya tidak begitu susah Pertama harus saya izin istri Karena dia akan dimadu Kedua menyediakan kamar khusus Untuk menyongsong kedatangan istri Jinnya Yang akan datang pada waktu tertentu Sekaitan dengan syarat pertama Pada masa pengantin Johnny harus menemani istri Jinnya Selama satu bulan penuh Mengingat masih dalam suasana pengantin baru Setelah itu Waktu menggelirnya diatur seminggu tiga kali Syarat ketiga Dia tidak boleh main perempuan lain Dalam artian Johnny tidak boleh tidur Apalagi menikah dengan wanita lain Atas kesepakatan dengan Vera Johnny akhirnya bersedia mengawini makhluk Yang berlainan alam itu Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Ritual pun dimulai Johnny sudah siap di kamar orang tua itu Suasana di kamar agak lain Seperti ada hawa sejuk yang menyenangkan Setelah melakukan upacara ritual Suasana begitu sangat jadu Namun terasa berbalut mistik Sepi Namun sesekali terasa mencekam Tak lama kemudian Johnny mendengar ada suara dari luar Assalamualaikum Suara itu begitu lembut Johnny tersentak Orang tua itu berpisik Pengantin wanitanya sudah datang Segera dia bangkit membukakan pintu Tampak seorang gadis cantik berjilba putih Dengan gaun terusan warna hitam bergaris lembut Melihat keanggunan dan kecantikan gadis itu Kerongkongan Johnny seperti tercekat Tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya Hingga kemudian gadis itu berkata Inikah calon suamiku Perkenalkan Namaku Siti Subaida Kau Johnny kan Setelah berkata demikian Gadis itu duduk di sebelah Johnny Singkat cerita Dengan disaksikan oleh orang tua itu Terjadilah proses pernikahan Dua makhluk ciptaan Tuhan yang berlainan alam Sungguh menakjubkan Setelah Johnny beristrikan Siti Subaida Kehidupannya terus mengalami peningkatan Aku diberikan uang sebagai modal Untuk memulai usaha baru Cerita Johnny Menurutnya Istrinya yang bangsa Jin itu Memberi suntikan modal Untuk membayar hutangnya di bank Merehab tokonya yang telah terbakar Dan melanjutkan usaha tambaknya yang habis di cara Bahkan membeli mobil baru Semua itu atas bantuan Subaida Di samping fitrah Johnny sebagai manusia Yang terus bekerja keras Di samping usaha tambak ikan Kini Johnny juga menekuni profesi barunya Sebagai supplier obat-obatan Mungkin hal ini dimungkinkan Karena ada kekuatan gaib yang mendorongnya Hingga usaha apapun yang dijalankan olehnya Selalu berhasil Ketika penulis bertemu ke rumahnya Johnny bercerita penuh antusias Tentang Subaida yang penduduk alam gaib itu Atas keinginannya Dia akan mengundang Subaida Dan memperkenalkannya denganku Aku sempat mencegah Dengan alasan takut melihat wajah Dari makhluk yang berlainan alam itu Namun Johnny tetap bersikeras Untuk mengundangnya Menurutnya Subaida mempunyai kemampuan untuk Mawujud layaknya seorang manusia Karena kamu memaksa Aku bersedia saja Begitu akhirnya kata penulis Tak lama Kami mendengar daru mobil Memasuki halaman rumah Seketika suasana di penghujung malam itu Sudah merubah aura Menjadi penuh dengan kegaiban Dijang kapsul warna putih metalik Melewati kami yang sedang duduk Di beranda muka Sementara mobil itu berhenti Di pavilion samping rumah Segera Johnny menyongsong Wanita yang turun Dari dalam mobil itu Sekilas Pandangan penulis menoleh Dengan diiringi oleh Bulu kuduk yang meremang Jantungku berdata kencang Penulis segera paham Dengan situasi itu Emang wanita itu Terlihat cantik Dengan gaya modis Berbusana muslim Johnny dan wanita Yang mungkin adalah Siti Subaida itu Terlihat masuk Lewat pintu samping Namun tak lama Kemudian Wanita itu keluar lagi Meninggalkan tempat itu Tanpa sempat bertemu Muka denganku Aku berdecak agum Atas penampilannya Dalam permainan Imajinasi sudut pandang Mobil kijang yang tadi Terlihat itu Ternyata hanyalah Seekor kuda putih Sementara sosok wanita itu Tidak terlihat secara jelas Karena kesannya terburu-buru Setelah kejadian Yang hanya kurang dari Satu menit itu Kembali Johnny Menghampiriku Dan mengatakan Bahwa tadi itu Adalah istri mudanya Aku hanya terpaku Menyaksikan kejadian Muskil itu Sekarang kau mungkin Percaya Bahwa aku telah Beristrikan wanita Dari alam gaib Kata Johnny Setelah sensasi Aneh itu berlalu Penulis hanya angkat bahu Apakah benar Yang dikatakan Johnny Penulis masih sulit Untuk mempercayainya Sekitar setengah bulan Setelah pertemuan itu Tiba-tiba ada kabar Melalui handphone Kalau Johnny sekarang Dirawat di rumah sakit Merasa khawatir Atas kesehatannya Penulis pun segera berangkat Untuk menjenguk Johnny Sesampainya disana Kulihat sahabatku itu Terbaring lemah Segera ku hampiri Dan ku dengar Dia berbisik Mengatakan Bahwa istrinya marah Karena Johnny Telah mengundangnya Secara mendadak Dan terasa ada Benturan pada dirinya Begitu melihatku Aku katakan Bahwa hal itu Tidak apa-apa Makanya Aku bilang Jangan kau lakukan itu Kau sendiri yang memaksakan Hujar penulis Johnny hanya tersenyum kecut Menurut analisis tim medis Johnny terkena kejala tibes Namun berdasarkan Terawangan alam kesunyian Yang dilakukan penulis Sahabatku itu terkena Imbas negatif Akibat benturan hawa energi Antara penulis Dengan istrinya itu Untuk membantu penyembuhannya Penulis segera Mengirimkan energi Ketubuhnya Untuk memulihkan Kondisinya Setelah itu Aku pamit pada Vera Dengan berpesan Segera memberi kabar Bila terjadi Apa-apa terhadap Johnny Selang tiga hari kemudian Vera Istri sahabatku itu Mengabarkan Bahwa suaminya Sudah kembali Dari rumah sakit Dengan kondisi Agak baikan Aku bersyukur Mendengar kabar baik itu Aku sempat Menelpon Johnny Dan mengatakan Padanya Agar dia Mulai memikirkan Masa depan hidupnya Jangan terus Beristrikan Jin itu Aku takut Nantinya kau yang Berada di bawah Pengaruhnya John Kataku Johnny Memahami Kekhawatiranku Aku berjanji Akan mencari Jalan keluar Untuk berpisah Dengannya Katanya Dengan suara Cernih Ini artinya Johnny Sungguh-sungguh Sudah Baikan Demikian Sobat Kisah Kehidupan Jangan lupa Tinggalkan Komentar Anda Like Share video ini Subscribe channel Kisah Kehidupan Dan kembali Nantikan Kisah-kisah Nyata Misteri Dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati